Tingginya curah hujan di Jawa Timur timbulkan kekhawatiran sejumlah warga akan bahaya banjir. Sejumlah siswa di Jombang membersihkan sungai di sekitar sekolah mereka. Sementara Pemkot Surabaya pastikan seluruh rumah pompa berfungsi optimal. Resah sungainya tercemar sampah, para siswa madrasa Sanawiyah tambak beras Jombang menggelar asi bersih-bersih sungai. Selain memungut sampah, mereka juga meneliti kualitas air dengan mencari sejumlah hewan air. Hewan yang mereka dapat diteliti jenis dan tingkat ketahanannya terhadap pencemaran air. Semoga kesadaran masyarakat semakin tajam untuk tidak membuang sampah sembarangan di sungai. Emang itu berpengar terhadap warga? Iya, lebih baik meminimalisir sampah daripada membersihkan sampah. Sungai yang bersih diharap mampu jauhkan masyarakat dari banjir. Kesadaran ini perlu dibangun terlebih saat intensitas hujan sedang tinggi. Dengan adanya aksi-aksi ini, itu akan bisa minimal mengurangi apa yang dilakukan oleh masyarakat sekitar sehingga tidak membuang sampah di sungai ataupun di sekitarnya. Program pengendalian banjir juga terus dilakukan pemerintah kota Surabaya. Memaksimalkan fungsi rumah pompa jadi salah satu upaya. Surabaya punya 54 unit rumah pompa yang tersebar di sejumlah sudut kota. Seluruhnya beroperasi 24 jam. Satu pompa banjir mampu menyedot 500 hingga 600 meter kubik air per menit. Membuangnya itu kita lihat sebelum hujan itu kita curi setat. Kita nyalakan pompa satu. Setelah itu kita di belakang lihat air. Kalau airnya tinggi, agak tinggi, kita jalankan satu lagi, tambah lagi, dan seterusnya. Setiap rumah pompa juga dilengkapi pintu air dan mesin hidrolik yang berfungsi mengangkut sampah di saluran penampungan. Pemerintah kota Surabaya menganggarkan 400 miliar rupiah untuk program pengendalian banjir. Rencananya Pemkot masih akan membangun satu rumah pompa lagi di wilayah Surabaya Barat. Tim Liputan melaporkan untuk NET.